Buka mic ya, Kak. Berarti 250 per seribu jiwa. Yang naik dan ini dia, dan seluruh ya, populasi bayi. N per S ya. Oke, next ya, 39 Aisau. Apis ya. Familiar sismen apa yang cocok pada kasus ini? Laki-laki 30 tahun mengeluh BB menurun, udah lapar, dan sering BAK. Dua ibu menderita DM, ayah menderita hipertensi kedua orang tua bercerai. Ayah meninggal setahun yang lalu karena stroke. Saat ini pasien memiliki dua orang anak. Genogram nggak? Oke, jadi penyakit keturunan ya? Gen? Iya, ibu. 40 Aisau. Berapakah prevalensi kasus di atas? Suatu survei untuk mendeteksi penyakit tuberkulosis dilakukan di kecamatan A dengan jumlah penduduk 200 ribu orang. Pada survei tersebut ditemukan 20 penderita tuberkulosis paru yang terdiri dari 12 penderita tuberkulosis lama dan 8 penderita tuberkulosis baru. Selain itu juga tercatat 100 kematian di kecamatan A dan dari jumlah tersebut ada 5 orang meninggal karena tuberkulosis paru. Prevalensi kasus lama tambah kasus baru per 20 per 200 ribu. Prevalensi kasus baru dan kasus lama. Itulah 20 tadi kan. Nah ini, apa jadi prevalensi? Yang kurang kalau insidensi cuma untuk kasus baru. Jadi yang kalau soal ini 8. Nah tapi hati-hati, dia pernya beda ini. Kalau prevalensi pernya itu untuk seluruh, kalau yang insidensi, dia cuma yang beresiko. Yang masih sehat jadi. Jadi yang kasus lama dikurang. Jadi sebenarnya bergeser ini. Prevalensi yang 12-nya di atas, turun, jadi di penyebut. Dikurang. Gak itu ya hafalannya. Bisa-bisa ini berarti, copy. Termasuk dalam apa yang dilakukan Kepala Puskesmas. Kepala Puskesmas akan membuat program untuk meningkatkan kesehatan. Kepala Puskesmas membantu anggota dan juga membagi tugas untuk setiap anggota. Itu organizing atau manager. Dia betul ya. Jadi organize kan. Organisasian. Kepalanya anggota. Ini ya bawahannya. Oke. 42 Tiara. Bagaimana kepelayanan medis yang dapat diberikan bagi pasien ini? Seorang laki-laki 50 tahun diantar temannya ke UGD dengan keluhan baru saja tertabrak sepeda motor saat berjalan keluar kantor. Setelah dilakukan pemeriksaan, pasien didiagnosa patah tulang dan harus dirawat inap. Pasien menyatakan akan menggunakan fasilitas kartu jaminan kesehatan yang dimiliginya. Bagaimana pelayanan medis? Keywordnya berarti ini kan tertabrak ini KLL ini. Kasus ini kan. dia menyatakan akan menggunakan. Menggunakan kartu jaminan. Dia ditangani kondisi darurat. Lanjutin terapi sesuai nasihat dokter. Jadi kalau ya ini kan dia ngomong kecelakaannya ini kayaknya kecelakaan tunggal. Kalau kecelakaan tunggal memang masih berlaku BPJS-nya. Beda dengan yang kalau ya ini dan ini sebenarnya kalau kondisi darurat ini kan sumpah Hippocrates. Malah bagaimanapun harus ditolong. Nyawa dulu. Baru setelah itu dilakukannya ini yang negosiasi lebih lanjut. Pasian stabil itu kan. Okey. 43 ini balik Fawaz lagi pada. yang Diza ini kan Fawaz ini. Bukan bis. Iya kak. Ini kencing kalau kak. Boleh sih. Sudah. Bukungnya depan nih kak. Bukungnya depan nih kak. Bukung dari tadi. Oh santai ya. Iya kak. Beberapa banyak minimal tanggungan BPJS-nya yang harus dibayar untuk aktifasi BPJS. Seorang pasien berobat ke Balai Pengobatan Plus Christmas dan ternyata sudah 25 bulan tidak bayar BPJS. 6 bulan gak? Nampalan ini. Dia maksimal jadi 6 bulan ya. Nah dari peraturan nomor 3 ini tahun 2020 ya. Yang A ya. Suci padahal ya. 44 di bawah. Persebutan untuk pengelompokan diagnosis tersebut. Pemerintah Indonesia saat ini telah menggunakan program jaminan keseluruhan secara nasional yang telah dicanakan sejak tahun 2014. Untuk pesanan program tersebut, pemerintah telah menetapkan besarnya tarif paket diagnosis menggisarkan pengelompok diagnosis dari berbagai penyakit. apa sebutkan untuk pengelompokan diagnosis tersebut? Dinasibijis ya. Jadi case base. Dinasibijis. Yang berdasarkan kelompok kasus. Ini keywordnya yang nomor 44 karena di di ini ya dari rumah sakit sebenarnya. Kalau ini tapi dari soal ini tidak disebut emang lokasinya rumah sakit cuman keyword ini pengelompokan berdasarkan berbagai penyakit. Kelompok itu sama dengan case group-groupnya. Pengelompokan grup. Itu ingat keywordnya. Oke. 45 berarti habis ya. Jika skema pembayaran BPJS untuk obat penyakit kronis pada pasien rumah sakit adalah seorang pasien JKN dengan diagnoses resisi potensi dirudu ke rumah sakit. Kemudian di RS pasien diberikan perawatan dan pembayaran diagnoses menggunakan BPJS sehingga pasien bisa pulang. Selanjutnya pasien kontrol rutin di RS tersebut dan mendapatkan obat penyakit kronis selama satu bulan non-inansi bijis ya. Non karena ini sudah kontrol rutin nah ini sebenarnya itulah kenapa non-inansi bijis karena kalau dalam BPJS biasanya PRB pasien rujuk balik nah itu harus di kapitasi lagi jadinya kalau ini kan PRB jadi itulah ini seringnya di puskes gak dapet jadi dia rato-rato kalau kontrol rutin ini dia kan harus per tiga bulan di rumah sakit itu minta rujukan dari puskes misalnya dia berobat Januari nah dia bulan April berarti harus minta rujukan lagi dari puskes itu untuk berobat di rumah sakit ini jadi itulah bagi rumah sakit dia menguntungkan lagi non-inansi bijis itulah biasanya kalau dari konsulannya dikasihnya PRB jadi dia minta resep dari puskes yang melanjutkan obat dia masuk kapitasi tadi PMK nomor 52 tahun 2016 non-inansi bijis penyakit kronis 46 Aisyah pada ini Prinsip penyelenggaraan yang dianus puskesmas tersebut adalah Puskesmas mengadakan pelayanan dengan tidak mengadakan pasien merasakan budaya, suku, dan agama Prinsip penyelenggaraan yang dianus puskesmas tersebut adalah Pemerataan, Kak Ini kayak belajar PPKN Penyelenggaraan wilayah Prinsip lainnya itu dimandirian masyarakat Tepat guna dan terpadu Oke 47 Kopi Apa faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat ini? Mereka tidak merasa risih dengan perilaku tersebut karena sudah dilakukan turun-menurun dan menjadi kebiasaan Faktor predisposisi Ini keywordnya kayaknya Tidak merasa risih tadi ya Nah, kepercayaan persepsi Turun Ada istiadatnya Hal pemungkinan Sarana fasilitas Penguat Penarik Atau toma Tau masyarakat Oke 48 Tiara Berapa iuran yang wajib dibayarkan pemberi kerja pada kasus diatas Seorang laki-laki 37 tahun datang ke puskes dengan keluhan kencing manis 5 tahun yang lalu Bisa dilakukan pemeriksaan dokter menyarankan pasien di luar inap Yang adalah pegawai negeri dan peserta JKN dengan iur 5% dari gaji per bulan Namun tidak selunya dibayar oleh peserta Sebagian dibayar oleh pemberi kerja Pemberi kerja 4% Iuran wajibnya ya Ya, hafalan ini ya 1%nya baru si pegawai Jadi totalnya itulah 5% Nah ini peraturan nomor 75 tahun 2019 Presiden Pawas lagi ya 29 Manakah yang tidak ditanggung oleh BPJS di Vaskus Primera Seorang laki-laki berusia 37 tahun Kepuluh tes dengan keluhan luka pada kaki kanan sejak setelah tahun lalu Pasien memiliki riwayat kencing manis Satu tahun yang lalu dokter mengagumkan mesak medis Melayani konsultasi pasien Memberikan terapi oral dan rawat luka Serta melakukan rehabilitasi medis pada pasien Kalau rehabilitasi medis SPKFR Sekunder Ke spesialis ke dokteran fisik dan rehab medis SPRM kalau dulu Sekarang SPKFR Jadi rumah sakit memang Kalau yang lain masih bisa ya Dengan dokter umum kan Perat luka, penghormatan, konsultasi Nah ini kan Tingkat satu Non-spesialistik Tak aduh kan rehabilitasi Promotif preventif Suci ya Nomor 50 Hal tersebut Suai untuk kapitasi pada paskes yang mana BPJS merupakan jaminan untuk seluruh warga Indonesia Berkapitasi setiap warga yang melakukan pengisian akan dinilai sebesar 10.000 rupiah Berdasarkan konten BPJS nomor 2 tahun 2017 Hal tersebut suai untuk kapitasi pada paskes yang mana Klinik swasta 10.000 ini ini nih Nah praktik dokter Kalau Kalau Puskes 3.000-6.000 Nah Rumah sakit Inasibijis Ini jadi Nah kalau yang Klinik swasta tadi Ini sebenarnya Yang setara Praktik dokter Klinik peratama Praktik dokter 8.000 10.000 juga sebenarnya Tapi mungkin karena di Peraturan 2015 Tidak tercantum kan Klinik swasta tuh Karena klinik swasta ini sebenarnya Kalau Contoh ya Misal kayak yang Di daerah itu kadang ada Di OK juga Kamar bedah Nah itu Nah itu Ada juga Klinik swasta Dia buka BPJS Untuk FKTP-nya Yang dokter umum Tapi dia buka juga Praktik untuk dokter spesialis Nah tapi yang dokter spesialisnya itu dia Dak masuk BPJS Dia sebagai pasien Umum kan Nah itu sih mungkin Jadi Yang ini Rancu Dak disebut Secara spesifik Makanya tidak dipilih Yang lebih tepat Praktik dokter BPJS Nah itulah Kalau 3.000-6.000 Oke kita lanjut Ini apa tuh Apis ya 51 Langkah yang harus dilakukan oleh Yang harus dilakukan oleh Oleh Puskesmas tersebut adalah Seorang kepala Puskesmas Merencanakan surveillance Jentik nyamuk Di sebuah desa Yang beresiko tinggi Demam berdarah Dia menugaskan Perawat dan bidang desa Untuk mengajak masyarakat Di desa tersebut Ini Gintik nyamuk Jadi Kayak metode ilmiah Baru Diambil data Konsolidasi Baru Konsolidasi ini kan Kita Kayak rapat Nah kita Maksudnya Yang kemasyarakatnya Tadi kan Menugaskan perawat Dulu Karena ini Konsolidasi ini Tahap-tahap Yang istilahnya Masih Pengetahuannya Cukup Inilah Setara dengan Kepala Puskesmas Istilahnya Belum Terlalu awamnya Nah baru Yang didiseminasi Diseminit Diseminit itu kan Ini Pemerataan Istilahnya Penyebaran Itulah ke Masyarakat Penyebaran pengetahuannya Tadi kan Surveillance Nah ini kan Nomor 1 2 kan Baru All who Need to know Disemination Oke Kita Next ya Aisyah Nomor 5 2 Jika kepala Kepala keluarga tersebut Ingin daftarkan Anggota keluarga Yang kelima Dan seterusnya Maka biaya Setiap orang Akan dipotong Dari gaji Kepala keluarga Tersebut Sebesar Seorang kepala keluarga Adalah aparatur Sipun negara Atau ASN Untuk biaya Kesehatan Dengan Empat anak Semua Sebelum menikah Atau di bawah 21 tahun Akan otomatis Daftarkan Dibayai oleh Negara 1% Keywordnya dia Ini kan Setiap orang Akan dipotong Dari gaji 1% Jadi yang Si pekerjanya 4% Tadi yang Pemberi kerja Poppy ya 53 Yang mana Oh iya Itu Ada Ininya Yang skema Skema BPJS Skema Biaya Tanggungan BPJS Ini yang Tarif 2021 Perhitungan Tanggungan Untuk Pekerja Terima kasih Dua Atau Tiga Tiga Tidak Tidak Ada Nah Kesehatan Untuk Perusahaan Nah Nah ini Tiga Tiga Anak Kalau yang Versi 22 Mei 2020 Sehingga Kakak sih Masih Belum Berubah Kalau Kakak Nah Nah Tapi Dia ngomong Jika ada penambahan Satu anak Ditambah Satu persen Nah Jika ditambah Dua anak lagi Dua persen Jadi tiga persen Gaji Kalau kasus kita Tadi kan Ini empat Anak kan Dia ngomong Anggota keluarga yang kelima Dan seterusnya Nah itulah Jika ada Tambahan Nah ini kan Dia ngomong Tiga Masuk jatah kan Berarti Kalau empat anak Baru nambah Siko kan Nah itulah Dia Menambah satu anak Jadinya dia Ditambah Satu Persen Ya Nah Kalau dia Anak kelima Anak kelima Nah Keywordnya kan Baru dia menjadi Dua persen Nah itulah totalnya Jadi tiga Persen Gaji Nah itu Ini Memang agak Menjebak ini Kalau kita Seolah-olah Ngapal yang Tiga anak Kayaknya Kalau empat anak Nah Itulah Jadi harus Dikurangkan dulu kan Baru nambah Tiga persen Kita lanjut 53 Tiara Korona Ini Nak mencatat Isolasi Nak mengawasi Jadi Objeknya Itu tadi kan Individu Ya betul Isolasi atau Karantina Nah bedanya Dengan yang Surveillance penyakit Kalau Surveillance penyakit Ya Angkonya Kalau individu Kita Sama gejalanya Itulah dia Nak memastikan Tadi Terjangkit Tadi kan Dia Nak ngecek Gejala Karena kalau Angka kejadian Dia Ya udah Signifikan Nah sebenarnya Ada jenis Yang disurveillance Lagi Selain individu Sama penyakit Tadi Nah ini yang Sindromik Sindromik Kumpulan gejala Keywordnya Lab Laboratorium Ini kan Keywordnya Untuk Mengecekan Infeksi Contohnya Nah Strain Bakteri Nah inilah Yang sebenarnya Surveillance lab Ini yang dia Nak ngecek Mutasi dari Sarkov itu Contohnya Dia harus melakukan Polymerase Chain Reaction PCR Nah kalau terpadu Dia harus Negara Provinsi Kabupaten Ini kompak Oke Berarti Yang mempat Selanjutnya Tiara Apakah Desain penelitian Yang cocok Untuk dokter Tersebut Seorang dokter Akan melakukan Sebuah penelitian Dengan melakukan Intervensi Berupa memberikan Regimen baru Suplementasi Gejit terhadap Balita Di lingkungan Puskesnya Dan dilakukan Pemantauan Selama Satu tahun Kedepan Hasilnya Akan dibandingkan Dengan Suplementasi Standar Yang sudah Diberikan Pada Balita Lainnya Desain Penelitian Intervensi Eksperimen Oke betul Keywordnya Ada tadi Intervensi Eksperimental Apakah Apakah yang harus Dilakukan dokter Tersebut Seorang perempuan Mesti 60 tahun Pulang ke rumah Pasca perawatan Penyakit Stroke Perempuan tersebut Kemudian datang Kedokter Praktif pribadi Dimana Dia terdaftar Dan ingin Mengikuti Program Program Penyakit Kronis Nah Kalau Ininya Mestinya Kronis Dokter pribadi Dokter pribadinya Ada keyword Pasti BPJS Karena Ada dokter pribadi Yang umum Nah Dia Dimana Dia terdaftar Jadi Soal ini Nganggep FKTP BPJS Ini Makna Makna Tersirat Jadi Prolanis Prolanis Ada di BPJS Jadi itulah Screening Hipertensi Dan DM Penyakit Kronis Oke Suci 56 Di permasyak Yang topat Adalah Orang pasif Ditu oleh Puskes Di permasyak Umum Di kota Karena penyakit DM Yang ditanya Pemasyak Sebut Miliki Dokter Spesialisme Dalam Kandungan Kebidanan Beda Umum Dan Anak Sakit Sebut Miliki Paya Radiologi Dan Lab Di permasyakit Yang tepat Adalah Tipe C Nah ini Kalau Tipe D Dia ini Ada Kalau yang Dia ini Keren masyakit Ini minimal Dua atau Empat Utama Radiologi Dan PK PK Ini yang Laborator Yang patologi Klinik Maksudnya Karena dia Ini tadi Penyakit Dalam Kandungan Kebidanan Lengkap Yang Empat Utamanya Nah Kalau Yang C Dia harus Ada Spesialis Tambahan Anestesi Karena Kalau Yang Tipe D Ini Biasanya Dia Praktek Cuman Untuk Diagnosis Kalau OK Kemungkinan Belum Ada Karena Ada anestesi Jadi Dia harus Tetap Ngerujuk Ke Rumah Sakit Tipe C Ini Contohnya Kalau Dulu Kakak Koas Lubai Lubai Di Moraenim Itu Dia Tipe D Jadi Dia harus Tetap Ngerujuk Ke Rabain Kalau Tipe C Karena Ada anestesi Ini Nggak Boleh Ngebuse Dokter Bedak Umum Bukan Kompetensinya Insisi Oke Nah Nermat Tujuh Kita Hitung Hitungan Balik Ini Lagi Habis Lagi Dewa Berapa Nilai Prediksi Negatif Negatif Berarti Ke Kiri NPV NPV Ini Kiri 300 Yang Sebelah Tidak Sakit Ini Kalau Penulisan Ini Memang Ngebingungkan Mastinya Dia NPV Itu D Per C Tambah D Nah Kalau Dia Bikin Mendatar Ini Ada Tanda Gorong Memang D Tiga Tiga Per Lima Dikali Seratus Persen Corat Ininya Seratus Ya Seratus Bagi Lima Dua puluh Dua puluh Kali Tiga 60% Ada Positif Predictive Value PPP Kalau ini Negatif Tidak 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 Lanjut Ini Nah Ini Kalau Tindakan Surveillance Surveillance Biar Abis Biar Ini Tercapai Yang Sepuluh Menit Tindakan Surveillance Petugas Puskes Nah Ini Pencarian Kasus Kontak Jadi Dia Yang Mendatangi Maksudnya Aktif Kalau Pasif Sebaiknya Harus Pasien Yang Datang Ke Puskes Oke 59 Ini Skema Pembiayaan G1 P0 Nah Inilah BpJS Biar Persalinan Yang Ditanya Tapi Inilah Yang Non Capitasi Tadi Capitasi Habis Itu Ini Sistem Pembiayaan Dokter Di FKTP Dia Ngomong Apa Kapitasi 6.000 Per Orang Mempunyai 3.000 Orang Beserta Jadi Ini Sekitar 18 Juta Kapitasinya Rata-rata 20.000 20 Orang Kunjungan Perhari Efektif Kerja 25 Hari Nah Sistem Pembiayaan Ini FKTP Kapitasi Dia Jadi Utilitas Dokter 20 Per 3.000 20 Orang Perhari Dari 3.000 Nah Itu Jumlah Kunjungan Per Populasi Jadi Inilah Yang Kagek Kalau Kalian Stase Di Puskes Ada Yang Diomongin Garis Merah Ini Kunjungan Harus Banyak Dibanding Dengan Rujukan Nah Itu Intinya Jadi Jangan Terlalu Mudah Kasih Rujukan Kalau Memang Belum Indikasi Nah Kalau Nomor 61 Metode Sampling Ditanya Dokter Penelitian Pola Hidup Bersih PHBS Kejadian Diari Hanya Melakukan Wawancara Terhadap Para Kepala Puskes Nah Ini Keywordnya Hanya Kepala Puskes Jadi Ada Tujuan Khusus Itulah Purpose Jadi Purpose Sampling Oke Kalau 62 Ini Jenis Usaha Promosi Promosi Mengajak Ibu PKK Desa A Berperan Aktif Mencegah Stunting Nah Jadi Beberapa Anggota Ibu PKK Bersedia Untuk Menjadi Kader Nah Ini Masuk Pemberdayaan Kecuali Kecuali Ketua Ketua Kalau Ketua PKK Itu Pejabat Advokasi Kalau Pejabat Nah Ini Pembuat Kebijakan Kemitraan Ini Yang formal Antara Individu Nah Ini Memang Agak Beda Kemitraan Sama Pemberdayaan Kalau Pemberdayaan Berdaya Daya Tindakan Sendiri Itu Keywordnya Kalau Mitra Dia Harus Kerjasama Formalnya Itu Jadi Jangan Kejebak Cari Keyword Tindak Sendirinya Kayak Ini Tindak Sendirinya Bersedia Jadi Kader Kalau 63 Sistem Pembayaran Dokter Perseorangan Tadi kan Dia Ngerujuk Kematologi Jadi Dia Bayar Klet Terus Diklaim Sama BPJS Nah Kalau Ini Penyelenggara SPM Di Kota Kalau Di Kota Berarti Levelnya Pemkot Pemerintah Kota Nah Ini Jadi Tergantung Keyword Jadi Dia Nanti Kalau Provinsi Gubernur Disuruh Pemprov Kampatan Pemkam Nomor 4 Tahun 2019 Selanjutnya 65 Ini Kegiatan Imunisasi Nah Ini Ngomong Sudah Juni 2020 Secara Nasional Tapi Bali Lombok Menargetkan September Jadi Kalau Ini Maksudnya Sup Cabang Dari Nasional Nah Di Level Provinsi Juni Ke September Cuman Selisi 3 Bulan Nah Ini Teori Kepribadian Teori Kepribadian Suami Bertanya Mengenai Hasil Pemeriksaan Menceritakan Semuanya Termasuk Rutin Nah Dia Ngomong Jadi Acceptance Nah Dia Larutin Berarti Lalu nurut Nah Itulah Jadi Accept Menerima Inilah Kurvanya Tengah-tengah 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 Tawar-menawar Kalau Acceptance Sudah Paling Kanan Bagus Sudah Oke Ini Out 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 Ini Sedikit Dijebak Hati-hati Kalau Dia Hubungan Pemberian Vitamin A Dengan Diari Ini Kalian Balik Dulu Jadi Yang Di Atasnya Itu Justru Fit A Yang Negatif Baru Positif Nah Yang Negatif 10 140 Ini 50 200 Jadi Inilah A Ini B C D Jadi AD Per BC 10 Kali 200 Per 140 AD Per BC Kali 50 Ini Jadi 200 Nah Ya Di balik Jadi Karena Yang Vitamin A Tidak Diberikan Itu Yang Jadi Ini Faktor Risikonya Ini Memang Menjebak Kalau 68 Prevalensi Prevalensi Tadi Definisinya Kasus Baru Dan Kasus Lama Kasus Barunya Ini Kan Dia Ngomong 62 Kasus Dari 1000 50 Termasuk Yang Mendeteksi Sebelumnya Nah Sudah gabungan Jadi kan Itulah 62 Per 1000 Dikali 100% Jadi 6,2 Persen Oke Kalau ini Hal pertama kali Yang dilakukan KB kan Ibu Pas yang melahirkan Nah Jadi ini Evaluasinya Di Penetapan Masalah Jadi Masalahnya Apa Baru kita Lakukan Prioritas Analisis Baru Cari Solusi Cari Kelemahan Kelebihannya Oke Terakhir Fun Fun Pooling Fun Pooling Ini Sumber Dana Pengumpulan Dana Ini Kan Dari PPJS Ini kan Kepala Keluarga Pemotongan Gaji Pegawai Penghimpun Dana Jadi kan Fun Itu Dana Pooling Penghimpun Nah Tipe Jamban Ini Cash Linker With Private Water Selt Tertutup Nah Jemplung Oke Oke Ini Kalau Lama You Run Keyword 8 Bulan 3x 24 Jam MRS Dengan Danda Ini Apalanya Nah Ini Rujukan PCT Untuk Concelling Volunteer Rujukan Pasien Kalau 0,6% Ini Frekuensi Nah Dia Ingin Baru Kasus Baru Insidensi Ada Yang Soal Sebelum Tadi Kalau Prevensi Yang Baru Ukuran Kualitas Jasa Ini Apalanya Tangible Licin On